Terima kasih Anda masih bersama kami di Sampai Indonesia Siang. Saudara, bagi warga binaan di rumah tahanan kelas 1 Solo Jawa Tengah, menjalani masa tahanan bukan berarti tidak bisa produktif. Lewat kerajinan, warga binaan bisa menghasilkan rupiah sekaligus mengasah kemampuan keterampilan sebagai modal menjalani hidup setelah bebas nanti. Rumah tahanan kelas 1 Solo Jawa Tengah memiliki beragam pelatihan keterampilan untuk warga binaannya. Salah satunya adalah pembuatan kerajinan berbahan kayu serta bambu. Ada juga kerajinan berbahan kertas bekas yang dibentuk dengan artistik dan memiliki nilai jual. Selain untuk mengisi waktu, pembuatan kerajinan menjadi cara warga binaan mengasah keterampilan yang bisa digunakan sebagai bekal menjalani hidup setelah selesai masa tahanan. Salah satu hasil kerajinan yang menarik adalah miniatur kapal layar yang dibuat dari kayu dan bambu. Bentuknya yang indah dan detail membuat kapal ini dijual dengan harga yang cukup tinggi. Terutama kami sangat bahagia karena sudah diapresiasi oleh pihak rutan kelas 1 Surakarta yang membuat kami semakin semangat untuk menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat dan juga mungkin nanti kalau kita sudah bebas mungkin kita juga akan meneruskan pelajaran kreatifitas yang pernah kita lakukan di rutan kelas 1 Surakarta. Uang hasil penjualan kerajinan dibagikan kepada warga binaan yang terlibat dalam kelompok perajin di rutan. Sekali-sekali kita membuat acara seremonial formal seperti ini untuk apa? Untuk memacu daya tertarikan warga binaan yang lain dan untuk juga memacu keluarga warga binaan yang hadir menyaksikan langsung, motivasinya juga dapat berperan pada program pembinaan di rutan kelas 1 Surakarta. Kelompok perajin di rutan ini membuat warga binaan produktif mengasah keterampilan dan menghasilkan rupiah. Aktivitas ini diharapkan membuka harapan dan memotivasi warga binaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wili Nugroho, Kompas TV, Sulawetengah.